Terima kasih. Terima kasih. Bahkan langit pun bukanlah batasnya hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi Bapak dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasih dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tidak ada batu sandungan bagi generasi anak-anak. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah seribu gereja dan satu juta muridnya. Insya Allah mari kita bangkit berdiri bersama-sama semuanya. Haleluya, mari bersuka cinta dalam hadiran Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud dihadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Kristusan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Raja aku. Sama-sama langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sama-sama langit dan bumi, pujilah Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Kristusan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Raja aku. Ku puji, ku puji, ku sembah, Yesus Kristusan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Raja aku. Ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Raja aku. Ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Raja aku. Halleluja, Amen Haleluya, amin Setekali lagi, haleluya Haleluya, amin Haleluya, amin Haleluya, amin Haleluya, amin Tumpuk tangan, tumpuk tangan Haleluya, amin 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 Haleluya Haleluya, amin Haleluya, amin Haleluya, amin Mari kita semua Umat pilihan Allah Dengarlah panggilannya Mengenapi firmanya sekarang Waktunya Tuh berdiri Bagi bangsa ini Dengarlah panggil Umat pemenang Semua Mari kita semua Tuh 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 Haleluya Semua Umat pilihan Allah Dengarlah panggilannya Tuh Mengenapi firmanya Tuh 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 Siapa? Yesus Kristus, si Allah Tuhan. Raja segala raja. Bukan pasti. Nyatakan kemuliaannya. Bukan pasti. Aduh. Bukan pasti. Kebesaran, ya. Selamat setia, putut, tutut. Seluruh semua lidah. Haleluya. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Iyalah Tuhan. Raja segala raja. Katakan. Iyalah raja. Haleluya. Iyalah raja. Haleluya. Iyalah. Sama-sama ngatakan. Raja. Yes. Glory, haleluya. Iyalah. Iyalah ternyata bagi dia. Raja di atas segala raja. Tuhan yang besar bagi hidup kami. Kami mau datang menyembahmu Tuhan. Dengan segenap hati kami. Dengan segenap rindu kami. Tuhan. Menyatakan pekerjaanmu yang besar dalam hidup kami. Yesus Tuhan. Mulialah namanya. Yesus Allah ku besar kasihnya. Yesus Tuhan. 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 Memulihkan yang terluka. Menyembuhkan yang terluka. Menyembuhkan yang terluka. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari beri kemuliaan bagi Allah yang sanggup. Tuhan yang besar. Mari kita panggil namanya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Mulialah namanya. Yesus Allah ku besar kasihnya. Dahulu sekarang. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Kau tak berubah Tuhan. Kasihnya tak pernah berubah. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Mulialah namanya. Yesus Allah ku besar kuasa. Besar kuasanya. Dahulu sekarang. Sampai selamanya. Mari kita tengah-tengah. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup. Yesus sanggup. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Memulihkan yang terluka. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Memulihkan yang terluka. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Memulihkan. Memulihkan yang terluka. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Dia sanggup. Memulihkan hidupku. Dia sanggup. Yesus sanggup. Melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang terlalu besar bagimu Tuhan. Allah yang besar dan berkuasa. Yesus sanggup. Memulihkan yang terluka. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup. Memulihkan hidupku. Dia sanggup. Memulihkan hidupku. Burung. Menyembuhkan orang-orang yang terluka. Toi adalah yang lebih besar. Tidak ada yang berkuasa. Mereka mengulihkan hidupku. Pemulihkan yang lebih besar. Tidak ada 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 yang lebih besar. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Iman ku bersepaka Percaya kuasanya Ku terima sekarang Kebenangan darimu Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji Yang telah berjanji Dan sanggup Mengkenati Iman ku bersepaka Percaya kuasanya Ku terima sekarang Kemenangan darimu Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji Dan sanggup Yang telah berjanji Dan ku bersepaka Semangat percaya kuasanya Ku terima sekarang Kebenangan darimu Lebih sungguh lagi Aku punya Tuhan yang besar Dia telah berjanji Dia telah berjanji Dan sanggup Mengenai cuyuh Mengenai tu Mengenai tu Mengenai tu Ku terima sekarang kemenangan darimu Ku terima sekarang kemenangan darimu Angkat tanganmu kekaguman kepada dia Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Karena dia lah yang... Dia lah satu-satunya yang layak ditinggikan di rumah ini Ku kagum angkau Angkat hati saudara Ku kagum hormat akan engkau 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 Kau Yesus yang layak dibuji, ku takut Anda, Anda. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dalam kehidupan jemaat yang engkau kasihi, satu persatu adalah biji matamu Tuhan, urapi hambamu, sembunyikan hambamu dibalik salibmu, urapi jemaatmu untuk menerima firman Tuhan. Kebenaran yang menjadi bagian daripada mereka yang tidak bisa diambil dan dicuri oleh apapun. Terima kasih, sungguh kami mengasihimu, kami mengasihimu Yesus, kami mengasihimu roh kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya. Kami haus dan lapar, setiap jemaat yang haus dan lapar dan mengasihi dia, dalam nama Yesus boleh sama-sama katakan, Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum duduk, boleh toleh kanan-kiri saudara seiman yang dikasihi, berikan senyum dengan mata, senyuman yang terbaik. Oh Yesus love you, silahkan duduk. Kebaktian keberapa ini ya? Kebaktian keempat, ada sukacita Tuhan di tempat ini, haleluya, yang setuju lamaikan tangannya. Amin, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan dong. Saya dilimpahi dengan sukacita dari surga sepanjang hari ini. Sepanjang hari ini melihat kasih Tuhan yang begitu melimpa mengalir dari baik suci-Nya kepada umatnya yang dikasihi. Saya membawa kabar baik, Bapak Ibu Saudara. Di tahun ini, visi, mimpi, dan penglihatannya untuk gereja Mawar Sharon di mana penggembalaan setiap lapisan usia dari anak-anak sampai anak muda, sampai dewasa, sampai senior. Tuhan berperkara dan tidak ada satu lapisan usia pun yang Tuhan lewatkan, amin. Dan sebagai gembala anak muda, sungguh sebuah kabar baik Tuhan memberikan visi, Tuhan memberikan arahan untuk supaya anak muda masuk di dalam kegerakan menerima mimpi dan penglihatan di tahun ini. Nanti di bulan April, Army of God, gereja anak muda di gereja Mawar Sharon akan ada Army of God Conference. Yeay! Boleh ditampilkan, di bulan April tanggal 8 dan 9, kita akan bagikan visi arahan untuk anak-anak muda, supaya visi ini menuntun hidup mereka menjadi arahan hidup, pegangan bagi mereka. Kita percaya Tuhan akan berperkara. Jadi saya umumkan ini, bukan supaya anak-anak muda yang ada di rumah atau kenalan, bukan cuma supaya mereka ikut dan tidak lewatkan konferensi ini. Tapi saya dorong, kalau di rumah ada anak muda, atau tetangga, atau ponakan, anak-anak muda yang Anda lihat di sekeliling Anda, dorong mereka untuk digembalakan di gereja Mawar Sharon, di gereja anak muda yang namanya Army of God. Ada ibadah setiap hari Sabtu untuk kelas 7-12, high school ya, SMP-SMA, ibadahnya jam 3.30, dan ibadahnya anak-anak kuliah adalah jam 6. Kita beribadah setiap hari Sabtu, dan kesaksian yang muncul dari orang tua-orang tua yang digembalakan juga ya di gereja ini. Kalau ketemu, mereka bilang thank you ya, sejak anak saya ikut CG. Yang dulunya, kalau saya ajak ngomong dingin sekali, yang kalau saya kasih masukan suka ngomong balik, puji Tuhan sejak dia ikut CG digembalakan di gereja anak muda ya, di Army of God. Mereka jadi anak muda yang karakternya dibentuk semakin baik, berikan kemuliaan dong buat Tuhan. Hati saya penuh dengan suka cita, lihat dari masa muda mereka, mereka bisa menghindari banyak penyesalan-penyesalan. Sebenarnya saya lihat balik, seandainya ya, seandainya saya kenal Army of God dari zaman saya muda ya, saya bisa hilangkan beberapa penyesalan yang terjadi dalam hidup saya. Dan topik hari ini ya, penyesalan yang bukan akhir, saya kasih bocoran dulu ya. Jadi anak-anak muda, yang Anda kenal, biarkan mereka datang ke rumah Tuhan di hari Sabtu, kita punya protokol, kita jaga setiap SOP-nya, yang pastinya mereka punya komunitas, mereka diarahkan, mereka digembalakan. Amin saudara, nantikan saya percaya konferensi ini adalah life changing event ya, life changing moment, bukan event ya, bukan cuma hanya sebuah event, tapi sebuah moment yang mereka harus tangkap baik-baik. Nah, sepanjang hari minggu ini, topik besar yang saya bagikan adalah, jangan gagal jadi pengikut. Dan sepanjang hari, saya membahas murid Yesus yang namanya Petrus, dengan judul-judul kotba yang berbeda, setiap kebaktian boleh ditampilkan. Dan saya, saya juga ajak ya, Bapak Ibu Saudara, ada satu kebaktian lagi, silahkan ikuti, kalau enggak kemana-mana bisa makan rohani yang kenyang. Tapi kalau ada, sudah ada janjian dan harus pergi, setiap kotba ini akan ada di Youtube Gereja Mawar Sharon, karena ini adalah sebuah rangkaian perjalanan. Petrus bagaimana dengan kelemahannya, kegagalannya, bahkan keberhasilannya juga, dia mengikuti Yesus sampai akhir, menyelesaikannya dengan gilang-gemilang. Pasti ada prosesnya, Nah itulah di setiap ibadah, dari awal bagaimana Petrus meresponi sebuah panggilan, bagaimana Petrus mengambil langkah pertama, bagaimana kita bisa petik sewaktu dia melepaskan, dan dia mendapatkan bagian yang lebih baik, dan kemudian menyesal, bukan akhirnya itu di ibadah ini, ibadah terakhir menjadi pengikut bebas trauma. Akan ada setiap ibadah ini, bukan karena saya yang kotba, tapi sewaktu saya persiapan, saya seperti ada di dalam perjalanan kerohanian, bagaimana seorang murid Yesus yang namanya Petrus, ikut Yesus. Dari awal dipanggil, ikut pelayanan, dan harus menghadapi kejadian yang membuat dia trauma, dan sampai dia dipulihkan. Jadi kalau saudara bisa diikuti, banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik nantinya, tangkap baik-baik firman Tuhan, gereja mawar syaron, selalu menyediakan makanan rohani, untuk haus, untuk jemaat yang haus dan lapar, bisa makan sekenyang-kenyangnya. Amin. Ibadah jam ini, ada di Lukas, Lukas pasal yang ke-22, menyesal bukan akhir. Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-54 sampai ke-62. Sebelum kita baca, saya kasih backgroundnya dulu, bagaimana Petrus berjumpa Yesus, dan kemudian menjadi pengikut Kristus. Kalau Anda lihat di kitab Injil, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bagaimana Yesus pertama kali ketemu Simon, dan kemudian Yesus mengatakan, engkau akan dinamakan Kephas, yang adalah Petrus, artinya batu karang. Perjumpaan pertama itu memberikan nama Kephas. Saudara, apa yang Yesus pikirkan? Kok bisa seorang yang bernama Simon, di mana kalau ada teman-temannya di samping kanan kirinya, ada Simon, ada Andreas, waktu itu ada Yohanes, mereka bingung ya, ini teman yang saya kenal, jauh sekali karakternya dari batu karang. Karena Simon yang kita kenal ini, enggak se-stabil itu. Enggak seperti yang digambarkan batu karang yang teguh. Dia orang yang spontan, dia orang yang impulsif, dia orang yang melakukan dulu nanti baru pikir gitu ya. Lantas Yesus pikir apa? Waktu melihat pribadi Simon, dan dia katakan, engkau akan dinamakan Kephas. Dan kemudian dikatakan, mari ikutlah aku. Sewaktu Yesus lihat Simon, dan menampankan Kephas, Yesus melihat potensi, seseorang yang akan diubahkan, yang akan ditransformasikan oleh penerimaan, dan kasih Yesus. Potensi sewaktu Yesus memandang, dan melihat Anda, bukan Anda yang sekarang, bukan apa yang Anda bisa lakukan, bukan apa yang Anda sudah lakukan, tapi Yesus melihat apa yang Yesus bisa lakukan dalam hidup Anda. Sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Kristus. Yesus memanggil kita untuk mengikut Dia, bukan karena kita layak, kita sempurna, kita bisa, dan kita sudah baik dan bagus. Tapi justru, Yesus melihat kita adalah potensi, kita adalah pribadi, yang nantinya akan diubahkan, yang nantinya hidup dari setiap Anda dan saya, akan mengalami transformasi, yang percaya katakan amin. Kita akan mengalami transformasi, kita akan berubah oleh penerimaannya. Jadi bukan kita sempurna dulu, baru dipanggil ikut Yesus. Tapi oleh karena penerimaan Yesus, dari awal mengatakan, engkau adalah kevas batu karang yang teguh, sebuah potensi. Dan apa yang Yesus katakan kepada hidup Petrus, digenapi saudara, digenapi. Karena, sewaktu Yesus tidak ada lagi di muka bumi, Petrus inilah batu karang yang teguh, dimana gereja dibangun di atasnya. Dan Petrus adalah bapak gereja mula-mula, yang memberitakan Injil, kepada orang-orang non-Yahudi, dimana waktu itu, Taurat dan Injil begitu eksklusif ya, hanya untuk orang Yahudi ya. Tapi Petrus lah, yang kemudian menjadi bapak gereja, menjadi rasul, apa yang Yesus katakan digenapi, apa yang Yesus katakan dalam kehidupan kita, tidak ada tapi, tidak ada bat, pasti akan digenapi. Dan waktu pertemuan pertama, Yesus bilang sama Simon, mari ikuti aku. Dan kemudian di pertemuan yang terakhir, di kitab Yohanes, waktu Yesus menampakkan diri, bangkit ya. Yesus bangkit pada hari ketiga, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan di pembicaraannya yang terakhir dengan Petrus, Yesus mengatakan hal yang sama kepada Petrus, ikutlah aku. Di awal pertemuan pertama, Yesus bilang mari ikut aku. Di pertemuan yang terakhir, Yesus mengatakan ikutlah aku. Petrus menjadi pengikut Kristus. Petrus mengikut Yesus, di dalam proses mengikutinya. Di dalam proses Petrus menjadi pengikut Kristus, ada kegagalan tapi dia tidak gagal jadi pengikut. Never fail to follow. Ada kegagalan tapi dia tidak gagal jadi pengikut. Kita pun demikian. Waktu kita mengikut Yesus, masih ada kelemahan, masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan berpesan hari ini, dengan semua up and downs, dengan semua kegagalan, dan juga keberhasilan. Jangan gagal jadi pengikut. Di proses inilah kita lihat ada satu kejadian, yang begitu memilukan dalam kehidupan Petrus. Kita lihat di Lukas tadi ya. Lukas pasal yang ke-22. Saya bacakan, di periku Petrus menyangkau Yesus. Dari ayat yang ke-54 sampai ke-62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga. Sementara ia berkata, berkokoklah ayam, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus, bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah tiga kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar, dan menangis dengan sedihnya. Ada satu kejadian, yang kalau Petrus bisa hapus, dari rekod perjalanan dia ikut Yesus ya, mungkin ini loh kejadiannya yang dia pengen hapus, yang pasti dia sesali, dia nyesel banget gitu ya. Tapi ternyata penyesalannya bukan akhir. Penyesalannya tidak berhenti, membuat dia mengikuti Yesus. Penyesalannya buahnya bukan lari dari Yesus. Tapi justru kita lihat bagaimana pemakaian Tuhan semakin dasyat atas hidup Petrus. Penyesalan bukan akhir ya. Dan waktu ini belum terjadi, waktu ini belum terjadi ya, sudah ada pemberitahuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum penyesalan terjadi, selalu ada peringatan-peringatan yang mendahului. Penyesalan yang dialami Petrus, sudah dapat peringatan dulu dari Yesus. Bahwa dikatakan, di Yohanes pasal yang 13 ya, sesungguhnya pada hari ini Yesus sudah memperingati, perikopnya aja Yesus sudah memperingati Petrus ya. Sesungguhnya pada hari ini, malam hari ini juga, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Kemudian Petrus bilang, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Peringatannya itu di hari itu loh. Di hari itu Yesus mengatakan, malam ini engkau akan menyangkal. Ada peringatan-peringatan, sebelum kita melakukan kesalahan yang nantinya, kita akan sesali, Tuhan itu setia. Tidak pernah kalau kita sudah dekat sama jurang, satu langkah lagi jatuh, Tuhan tidak pernah biarkan, nanti deh jatuh, baru saya kasih tahu lain kali jangan dekat-dekat jurang. Tuhan kasih peringatan dalam hidup kita, sebelum kita melangkah dan mengambil keputusan, apakah itu lewat orang yang datang, kasih pendapatnya, apakah terang-terangan dari, apakah dari kotbah, apakah terang-terangan. Kalau yang sudah bergabung di kelompok kecil, di gereja Mawar Syaron, namanya Connect Group, puji Tuhan, ada komunitas yang menjaga, kalau jalan kita sudah menyimpang, yang diingatkan, sudah terlalu sibuk, mengurus kepentingan pribadi, tidak lagi mencari kerajaan Allah, ada komunitas, Bapak Ibu kalau belum join di, kelompok kecil ini ya, yang namanya Connect Group, kelompok ini, yang akan menjaga kita, supaya kita tidak menyesal, di dalam keputusan-keputusan yang kita ambil, setelah ini, boleh cari informasinya lebih, karena nanti, waktu sebelum keluar, pasti lewat kok, ada ruangan di sebelah kiri ya, terang-benderang, jadi gak mungkin gak ketemu, mampir aja di sana, tanyain tadi, yang pendetanya bilang, kelompok kecil itu apa sih, akan dijelaskan panjang lebar, nanti, sewaktu Anda bergabung, Anda akan mengatakan, ini keputusan terbaik, dalam hidup saya, untuk ada di Connect Group, begitu banyak kesaksian juga, Anda bisa, bisa dengarkan kisah jemaat, bagaimana di Connect Group, hidup orang diubahkan, bagaimana hidup di Connect Group, saling menjaga, pagar, pagar yang menjaga kehidupan kita, saya dorong ya, untuk bergabung di Connect Group, ada peringatan-peringatan, dan Petrus, sudah diperingati, ada pemberitahuan, dan ada satu orang lagi murid Yesus, selain Petrus yang menyesal, ada satu lagi murid Tuhan Yesus, ayo siapa? Judas, Judas, di saat yang bersamaan, waktu Petrus, diperingati, dia akan menyangkal, dia akan menyangkal, tiga kali sebelum ayam berkokok, Judas juga diperingati, Judas diperingati, sesungguhnya, seorang di antara kamu, akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku, mencelupkan roti, ke dalam satu pinggan dengan aku, dan lebih terus terang lagi, orang yang akan kuberikan roti ini, wow, tapi murid-muridnya tidak menangkap, tidak menangkap pesan Yesus, tapi, Judas yang dapat roti itu, setelah Yesus mengatakan kepada orang yang aku berikan roti ini, dia akan menyerahkan aku, terlalu terus terang, hati ini gimana ya, waktu dibilang seperti itu, diperingati, itu sudah bukan diperingati, bukan alarm lagi, tapi itu sudah sebuah tamparan, ada peringatan, peringatan, dan, kedua orang ini, Petrus dan Judas ya, terjadilah, sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkal tiga kali, terjadilah, Judas menjual Yesus, dengan tiga puluh uang perak, dan mereka, dua-dua menyesal, mari kita sama-sama, petik pelajaran berharga, penyesalan dua orang yang menyesakkan ini, dimana, duanya ini, berakhir di jalan yang berbeda, dan hari ini, kita, diberi kesempatan, untuk melihat dua kisah, dan kita akan memilih, bagaimana akhir dari penyesalan kita, coba kita lihat Judas, pribadinya dulu, Judas juga adalah salah seorang murid Yesus, Judas juga bersama-sama dengan Petrus, melihat mujijat yang sama, melihat orang sakit disembuhkan, kalau murid-muridnya yang lain ada waktu Yesus melayani, Judas juga ada bareng, Judas bersama dengan Yesus, selama berapa tahun Yesus ada di muka bumi melayani, ada bareng, tapi Judas mengizinkan keinginan pribadinya menjadi prioritas utama, dia punya agenda pribadi, secara fisik pelayanan, dia ada, dia ada, melayani Tuhan, melayani Tuhan, tapi, motivasi dan agenda, untuk kepentingan sendiri, karena Judas ini seorang bendahara, dan, dia adalah bendahara yang tidak jujur, dia mencuri uang kas, sudah ada celah, sudah ada celah yang diintip oleh iblis untuk ditunggangi, dia seorang bendahara, dia mencuri, dia cinta akan uang, dia mengambil uang kas untuk keperluan pribadinya, dan dia memposisikan dirinya untuk dimanipulasi, karena beberapa keputusan tetap dijalankan, walaupun sudah diperingati, dia memberi petunjuk, beberapa keputusan dia jalankan, sewaktu di taman Gethsemani, Yesus berlutut, dan muridnya seharusnya berjaga-jaga, sampai prajurit itu datang, saudara zaman itu kan belum ada sosial media ya, kan gak tau dong yang mana Yesus, ya kan, prajuritnya datang dan menangkap Yesus, atas arahan siapa? atas arahan orang yang menyerahkan dia, Judas, jadi peringatan demi peringatan, Judas abaikan, diberikan roti, diberikan kesempatan untuk berbalik, jangan diterusin jalan itu, tapi dia terusin, dia melanggar nuraninya, sewaktu dia harus menunjukkan kepada prajurit, dan menyerahkan Yesus, dia masih punya kesempatan loh, untuk gak jadi, saya gak mau ngambil jalan ini, tapi dia tetap menyerahkan Yesus, dan pada saat Yesus diserahkan, apa yang Judas lakukan? Dia menyesal, Petrus juga menyesal, tapi respon penyesalannya berbeda, Judas menyesal, tapi penyesalannya tidak mengenal pertobatan, dia menyesal, dia nangis, tapi waktu dia menyesal, dia lari ke tempat yang salah, dia lari, ke tempat yang salah, dan dia bilang, aku gak mau uang ini, dia datang ketua-tua, Saudara, sewaktu kita menyesal dan kita salah, jangan sampai kita datang ke tempat yang salah, sewaktu dia datang ke tempat yang salah, yang dia dapatkan adalah, more Judas, dia menjadi semakin Judas, dia akan mendapatkan, bukan sebuah kasih karunia, karena orang imam-imam besar itu, tua-tua itu mengatakan, sudah selesai, mereka gak mau tahu, dan disanalah dia hancur hati, suatu kita di dalam posisi hati, yang salah, hati-hatilah dengan menceritakannya kepada orang yang salah, ceritanya akan lain ya, kalau Judas itu lari ke dua belas murid, kan gitu ya, ceritanya akan lain, tapi dia memilih, untuk menjauhi, sewaktu kalau terjadi dalam masalah, kalau terjadi masalah dalam kehidupan kita, malu ya, dan saya menemukan, banyak sekali, orang-orang yang menghindari gereja, kalau lagi kena masalah, atau melakukan kesalahan, kemudian sungkan, gak mau lagi ikut CG, kemudian menghilang, merasa malu, gak bisa berhadapan sama teman-teman, yang ada di kelompok kecil, jadi memilih, untuk udah dah, sementara saya gak mau gereja dulu, saya malu, sewaktu penyesalan Judas, jatuh di tempat yang salah, di orang yang salah, sungguh, akhir daripada penyesalannya ini, adalah kebinasaan, akhir dari penyesalannya ini, adalah sebuah destruction, waktu Yesus ditangkap, Judas menyesal, ia menyesal, dia malu, dia malu, dan kemudian, dia tidak menjalani, apa yang harusnya menjadi, respon daripada penyesalan, respon penyesalan, yang sesungguhnya adalah, pertobatan, dan pertobatan itu apa, pertobatan itu adalah, berbalik arah, kalau dia menyerahkan Yesus, adalah kepada, imam-imam, dan tua-tuanya, kalau dia menyesal, dan bertobat, seharusnya dia meninggalkan, dan berbalik arah, tapi, penyesalan Judas, dia teruskan, dari kesalahannya, dengan kelompok, imam-imam dan besar-besar ini, sudah salah, sudah menyesal, dia ke kelompok itu lagi, kalau kita mau bertobat, langkah pertobatan yang nyata, adalah, meninggalkan, berbalik arah, kalau kita tahu ya, diri kita itu tidak bisa dicobai dengan alkohol, menyesal, menyesal kenapa, seharusnya dulu saya sudah berhenti, mengkonsumsi alkohol, tidak sampai kecanduan, saya menyesal, saya menyesal, bagaimana dengan penyesalan ini, berbalik arah lah, kalau, teman-teman, sekumpulan, yang selama ini adalah menjadi teman minum-minum, adalah menjadi teman, yang serunya, terus menawarkan minuman yang baru, membuatkan minuman yang baru, di dalam penyesalan itu, tinggalkan dan berbalik arah, berani say no, dan katakan, aku tidak bisa lagi ada di komunitas itu, karena aku tahu, daging ini lemah, daging ini lemah, tidak bisa cuma mengatakan, aku menyesal dan aku tidak mau lagi, penyesalan itu harus ada tindakan nyata, penyesalan itu tidak bisa cuma sadar, penyesalan itu bukan feeling, tapi penyesalan adalah sebuah action yang harus berbuahkan, pertobatan, tinggalkan komunitas itu, percayalah, sewaktu, penyesalan diresponi dengan pertobatan, sewaktu kita berbalik arah, maka, dia sanggup, Yesus sanggup, tapi kalau misalnya, penyesalan hanya diratapi, penyesalan hanya mengatakan, sudah terlambat, saya tidak mungkin bisa berubah lagi, saya sudah kecanduan, saya sudah terlalu lama hidup dengan alkohol, kalau diratapi terus, mau nyanyi Yesus sanggup gimana, tidak ada tindakan yang nyata, maka tidak akan ada buahnya, penyesalan bukan akhir, berbeda ceritanya dengan Petrus, apa yang Petrus lakukan, sewaktu Petrus menyesal, menyangkali Yesus, tiga kali loh, seseknya ini kayak apa, dan dia menyangkalinya itu bukan, langsung berturut-turut, tidak lama setelah itu, kemudian ada satu jam setelah itu, baru ditanyakan orang kan, berarti sebenarnya waktu dia sangkal pertama kali, pasti hati sudah tidak enak ya, kalau kita bohong, kita tidak enak ya, tapi lewat sejam, dia bohong lagi gitu loh, dia terusin, dan ayam berkokok, Tuhan Yesus lihat dia, saya yakin ya, pandangan Tuhan Yesus itu, bukan pandangan sinis, yang kamu meninggalkan aku ya, kayak sinetron gitu, jeng 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 gitu, saya rasa, pandangan Yesus pada saat itu, kepada Petrus adalah pandangan yang memulihkan, pandangan yang menerima, pandangan yang tidak mengintimidasi, sewaktu Petrus salah, dan dia memandang pandangan Yesus, dia nangis, terseduh-seduh, dia menyesal, tapi, dia tidak lari, ke tempat yang salah seperti Judas, dia lari kemana, dia kembali sama murid-murid yang lain, buktinya, waktu Yesus bangkit, dia ditemukan di mana, Petrus ditemukan bersama dengan murid-murid yang lain, waktu Yesus menampakkan diri, Petrus ada di mana, sama murid-murid yang lain, waktu, roh kudus dijanjikan, kepada setiap orang berjaya, Petrus ada di mana, bersama dengan murid-murid yang lain, sewaktu menyesal, dan sudah tahu salah, jangan tinggalkan gereja saudara, jangan tinggalkan teman-teman seiman, jangan avoid God, jangan menghindar, jangan menghindar, carilah tatapan mata itu, tatapan mata, yang Anda minta-minta, supaya Anda temukan pandangan yang penuh kasih itu, jangan menghindar, saya sedih sekali seorang anak muda, yang dari Eagle Kids ya, dulu saya gembala anak, saya gembalakan anak ini, anak yang sangat baik, sampai akhirnya saya jadi gembala anak muda, dia ada di army of God gitu loh, dan saya tahu anak ini kenal Tuhan, anak ini cinta Tuhan, tiba-tiba ada satu hari, saya gelisah, saya ingat anak itu, gak tahu dari mana, tiba-tiba gitu ya, padahal saya gak tiap minggu sih ketemu anak itu, tapi hati saya diusik aja, dan muncul nama anak itu, kemudian saya tanya dia, misalnya namanya John gitu ya, ini contoh, karena orangnya namanya bukan John gitu loh, John, long time no see, udah lama gak ketemu, kamu di mana? terus jawabannya yang bikin saya sedih, dia bilang, I have been avoiding God, saya sedang menghindar dari Tuhan, aduh, tapi, saya sedih, dicampur pengharapan yang tidak mengecewakan, karena saya tahu, dia lari daripada Tuhan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan, ditangkap, kenapa ditangkap? lah ya kenapa saya ucuk-ucuk bisa ingat nama dia, kalau bukan Tuhan yang peduli, ini bukan soal saya peka, ini bukan soal saya bersyafaat, saya juga bukan lagi doa, tiba-tiba nama itu muncul ting, di tengah-tengah kesedihan itu muncul pengharapan, di tengah-tengah duka cita, ada suka cita, saya tahu, anak ini tidak lepas daripada campur tangan Tuhan, dia been avoiding God, dan saya tanya, kenapa? kenapa kamu menghindar dari Tuhan? Oh, everything in my life went wrong, dia bilang, segala sesuatu dalam hidup saya itu kelihatannya salah aja, apa yang saya lakukan, mendarat di tempat yang salah, padahal, saya ini ke gereja, padahal saya ini bergabung, di kelompok kecil, di persekutuan, kenapa diizinkan? banyak hal, not in the right place, kenapa banyak diizinkan di hidup saya, gak seperti yang saya harapkan, tidak seperti yang saya inginkan, sehingga dia kecewa, dia menghindar dari Tuhan, kemudian saya tanya sama dia, so are you happier? kamu lebih happy gak menghindari Tuhan gitu ya? dia gak balas, lama dia typing gitu, tapi gak sam typing lagi, benerin sampe tengah malam, saya tungguin, saya gak tidur, sama-sama saya liat ya, saya kayak, aduh typingnya lama banget, saya pikir dia bakal cerita panjang lebar, kemudian ting, tau gak jawabannya apa? I don't know, jawaban yang saya sering banget denger dari anak-anak muda ya, I don't know, tapi saya tahu dalam hati saya, saya tahu, dia menyesal kok, dia menyesal, kenapa, kenapa, di momen-momen, yang dia merasa, hidupnya tidak seperti yang dia harapkan, dia menyesal kok, dia tidak datang ke gereja, dia menyesal kok, dia menghindar dari Tuhan, dan akhirnya, saya cuma bilang begini, John, kamu mau gak malam ini, kamu baca Alkitab, John, mau gak malam ini, kamu berdoa sama Tuhan, terus dia bilang, aku sudah gak tahu caranya, ya kamu ada Alkitab kan, baca aja, kamu bakal ngantuk sih, tapi tetap aja baca, saya bilang, kamu berdoa aja, simple, datang sama Tuhan, dan bilang, kamu bingung gitu loh, dia lakukan, dan pagi harinya, dia bilang, Miss, dia panggil Miss Mac gitu ya, Miss, saya kemarin sudah berdoa, saya kemarin baca Alkitab, dan saya mau ke gereja, haleluya, berikan tangan untuk Tuhan, selama kita mau melangkah aja, selama kita mau berbalik aja, gak usah sampai kepada tujuan yang benar, selama kita menyesal, penyesalan itu berbuah pertobatan berbalik Allah, balik aja badan kita, usahakan aja untuk mengambil langkah, dan lihatlah, langkah pertamamu keluar dari perahu, engkau akan menemukan dirimu berjalan di atas air, dia sendiri terheran-heran, dia sendiri juga bingung, dimana ya rasa boring yang sebelumnya gak pengen ke gereja, dimana ya rasa bete dan kecewanya dengan ini, kemana ya, hanya dengan satu kemauan, begitulah kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya, bahwasannya dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, suatu kita menyesal, Tuhan sedang menunggu di arah yang berbeda, kita salah ya di arah sini ya, Tuhan sedang menunggu begitu dekat, hanya kita perlu membalikkan badan, dan kita memandang wajahnya, dan Petrus memanjang wadah Yesus, dan dia tahu, tempat terbaikku, tempat terbaikku adalah dimana Yesus berada, aku ingat, waktu aku ada di perahu angin sakal, waktu angin ribut, dia melihat Yesus ada di sana, di air, berjalan di atas air, Anda kalau menjadi Petrus, waktu kapal terombang ambing, apa yang ada di pikiran? Tuhan tolong rejakan angin ini, pasti dong, pasti dong, tapi Petrus berbeda, Petrus katakan Tuhan jika itu engkau, suruhlah aku datang, ini orang mikir apa ya? Di tengah badai, bukan mikirin supaya badainya selesai, tapi malah dia mau menciptakan perkara baru, di atas masalah, dia malah justru melihat, sebuah kasih karunia, kasih karunia dimana Yesus berada, dia mau ada di sana, dia katakan Tuhan suruh aku datang, dia mau ada di mana Yesus berada, dan begitulah di momen yang paling menyesakkan hidupnya, dia mengkhianati orang yang dia kasih, yang dia kenali, dan dia tahu pandangan mata itu mengatakan, ayo kembali, pandangan mata Yesus saat itu, saya rasa adalah titik, titik turning point, titik berbeloknya, begitu beda tipis, sewaktu dia nangis terseduh-seduh, dan dia berbalik ala dia lihat, Yesus memandang wajahnya, dia katakan aku mau berada di mana Yesus berada, yaitu persekutuan orang percaya, Judas dan Petrus punya respon yang berbeda, yang satu pertobat penyesalan yang menghasilkan pertobatan, yaitu Petrus, yang satu Judas penyesalan yang tidak menghasilkan pertobatan, tapi justru kebinasaan, dan perbedaan yang kedua apalagi, penyesalan Petrus mengenal kasih karunia, tapi penyesalan Judas tidak mengenal kasih karunia, hati-hati orang yang perfeksionis, ya hati-hati sekali, orang yang selalu menuntut dirinya untuk perfect, 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 memaafkan orang lain, gak gampang sih, tapi lebih gak gampang, bagi beberapa orang, untuk memaafkan diri sendiri, kalau anda relate dengan apa yang saya katakan, jangan lupa ya, ada kasih karunia, kasih karunia itu apa? Kasih karunia tidak ada hubungannya, dengan keadaan, situasi, dan kualitas hidup kita, tidak ada, sesimpel kasih karunia itu ada, disediakan, untuk setiap orang, yang mau menerimanya, maka disitu ada pemulihan, untuk setiap orang yang mau melihat bahwa kasih karunia itu lebih penting, lebih menjadi tempat pertama dibanding kesempurnaan diriku, dibanding kegagalanku, tapi sayang sekali, kenapa kadang, kita gak bisa lihat kasih karunia, karena kita terlalu self-centered, karena kita terlalu fokus sama diri sendiri, kita terlalu melihat diri sendiri, seharusnya aku begini, seharusnya aku begitu, seharusnya tadi aku gak ngomong kayak begini ya, seharusnya aku, terlalu mengevaluasi diri sendiri, suatu kita selalu mengevaluasi diri sendiri, dan seharusnya, 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 tahukah saudara, yang kita lihat adalah masa lalu, tapi, kasih karunia Tuhan, rahmat dan anugerahnya, bukankah selalu baru setiap pagi, dan disediakan bagi setiap kita orang percaya, kasih karunia ini dikenali oleh Petrus, tapi tidak dikenali oleh Judas, dia sesek, dia lempar uang perak itu, dia tolak give off reconciliation, dia tolak sebuah kasih karunia untuk pemilihan, dia memilih untuk mengikuti perasaannya, perasaan kita, kadang yang membuat kita tidak bisa melihat kasih karunia, pikiran kita, yang membuat kita tidak bisa melihat kasih karunia, dan disaat itu, Judas memilih dikendalikan oleh iblis, dan dia memilih untuk mengambil nyawanya sendiri, dia mengakhirinya dengan begitu tragis, dia kehilangan, sebuah rekonsiliasi, saudara tau, kenapa Judas ini tidak pernah mengenal kasih karunia, karena ternyata dia tidak pernah punya hubungan sama Yesus, bagaimana dia bisa kenal kasih karunia, kalau dia tidak pernah, sungguh-sungguh punya agenda, untuk kenal Yesus, dia memang pengikut, dia memang pengikut, tapi pengikut yang pretender, pengikut yang pura-pura, pengikut yang punya agenda sendiri, pengikut yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya, jadi tepatnya, Judas tidak pernah memiliki hubungan dengan Yesus, he was never saved, tidak pernah mengenal, dan selama pelayanannya, dia memikirkan kepentingan sendiri, berhati-hati dengan pikiran kita, kita bisa sih beragama Kristen, kita bisa sih katakan kita orang percaya, kita bisa sih katakan kita pengikut Kristus, tapi jangan sampai kita gagal jadi pengikut, suatu Judas, di masa yang paling sulitnya, disitulah hubungannya dengan Yesus dicobai, ternyata dia gak pernah kenal Yesus, dia gak pernah kenal kasih karunia itu, dia gak pernah berjumpa muka dengan muka, dia tidak nangkep kode-kode peringatan, berhati-hatilah, sewaktu roh kudus berbicara memperingati kita, sewaktu Yesus mau berfiruran dalam kehidupan kita, kita tolak sekali, kita tolak dua kali, berbahaya sekali, karena waktu kasih karunia itu ada di depan kita, kita gak bisa merasakannya, kita gak bisa mengerti apa sih kasih karunia itu, karena kita merasa kita harus berbuat, aku harus melakukan ini untuk layak mendapatkan ini, aku harus sempurna, aku harus bisa diterima, aku harus bisa lulus ujian, aku harus, 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 tapi Petrus, dengan dirinya apa adanya, apa adanya, sebelum dia gagal disini, dia pernah dimarahi Yesus, nyala gak iblis, menarik ya, pengikut Yesus yang satu ini, diproses, ditegur, dikoreksi, di depan teman-temannya loh, jadi bisa bayangin, di depan teman-temannya, Yesus marah sama Petrus, nyala engkau iblis, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah, apakah Petrus langsung tersinggung, kecewa, kok tegur saya di depan umum sih, tadi, saya kan tarik Tuhan Yesus ngomong secara pribadi, kalau saya salah jangan di depan umum dong, kalau saya salah kasih tau dong secara private, Petrus apa adanya, apa adanya, saudara, kita diselamatkan, waktu kita diselamatkan, kita gak bagus-bagus amat, penuh dengan lumpur dosa, waktu kita ikut Yesus, kita juga sedang belajar untuk semakin lama, semakin disempurnakan, terus menerus, lantas apa sih yang bikin ini juga sebuah, sebuah warning, sebuah peringatan untuk saya, lantas apa sih yang membuat pengikut Yesus, pengikut Yesus, orang percaya, saya ini, apa sih yang membuat saya berpikir, kalau saya sudah ikut Yesus sekian waktu lamanya, sudah jadi hamba Tuhan sekian lamanya, apa sih yang membuat saya berpikir, kalau sekarang saya gagal, wah gak bisa diterima banget, berarti, ada kesombongan di hati saya, yang mengatakan, you are better now, ada sebuah kesombongan, yang merasa, kamu tuh lebih bisa sekarang, kamu gak seharusnya gagal, saya berdoa sih, supaya dalam perjalanan saya, mengikut Yesus, jangan sampai tuntutan-tuntutan, kepada diri sendiri, yang gak realistik, tuntutan kepada diri sendiri, yang terlalu perfeksionis, yang akhirnya membuat kita buta, tidak bisa melihat kasih karunia itu, oleh tuntutan kita sendiri, padahal, Yesus dengan cara yang sama, mengampuni kita waktu kita berdosa, sampai mau kita sudah pelayanan, jadi CGL, pemimpin kelompok sel, sampai jadi pendeta, Yesus juga tetap menerima kita, apa adanya, gak harus ada profesi tertentu, tingkat kerohan yang tertentu, datang kepada Tuhan, selalu apa adanya, tidak ada atribut-atribut, yang saya sudah pelayanan, sekian lama, saya sudah menghafal kitab ini, saya sudah lebih mengerti firman Tuhan, tidak ada, tapi datanglah seperti hati Daud, yang selalu meminta koreksi, yang selalu gak malu kalau salah, yang selalu mengenal kasih karunia itu, dari awal, waktu berdosa, sama sekarang, kasih karunia itu bobotnya, privilege-nya, mahalnya, tetap sama, tetap sama, kasih karunia itu gak lebih mahal, waktu barusan kita bertobat, wah, waktu bertobat itu, nah ini nih yang gak boleh hilang nih, gak boleh hilang, coba saudara ingat-ingat ya, anda masih tersentuh gak, mengingat, pertobatan awal-awal anda, mengingat bagaimana diri anda yang hilang, kemudian ditemukan, anda masih tersentuh gak, saya berdoa minta sama Tuhan, supaya rasa kagum itu jangan diambil daripadaku, jadi setiap kali saya ulang tahun, saya selalu flashback, lahir barunya saya, bukan lahir biologi ya, tapi saya selalu flashback, bagaimana Tuhan temukan saya, bagaimana Tuhan selamatkan saya dari kehidupan yang lama, dan kemudian memberikan saya harapan-harapan, dan kasih karunia itu menurut saya bobotnya sekarang, tidak berbeda dengan bobot yang saya awal-awal kasih mula-mula yang saya alami, dan saya pikirkan kembali, selalu ada satu kata yang saya ucapkan, mimpi apa aku Tuhan, mimpi apa aku Tuhan, mimpi apa aku Tuhan, dan sekarang pun, sewaktu tanpa sengaja, ups gitu ya, saya tahu saya melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, saya datang, seperti Margaret, yang berapa belas tahun yang lalu gitu ya, saya datang, saya minta ampun sama Tuhan, saya tahu kasih karunia yang sama yang mahal itu ada, saya harap kabar baik, kebenaran firman Tuhan, yang disampaikan sore hari ini, membawa penyesalan-penyesalan yang ada di hidup kita untuk settle, untuk penyesalan-penyesalan, yang sudah membekas dalam hidup Anda, bisa berbuahkan sesuatu yang baik, belum terlambat saudara, belum terlambat, Anda silakan ambil keputusan saja, supaya penyesalan ini menjadi iman yang aktif, untuk pertobatan, supaya ujung penyesalan adalah pertobatan, supaya Anda juga bangkit dari penyesalan oleh kasih karunia, dua poin ini Anda bisa catat, boleh tampilkan, bawa pulang rendungkan lagi, menyesal bukan akhir, ingat, ujung penyesalan adalah pertobatan, yang pertama ya, boleh tampilkan poin yang pertama, yang kedua, bangkit dari penyesalan dengan mengenal kasih karunia, kita dengar ceritanya Judas dan Petrus, bukan cuma mereka sih, tapi kita, saya, ada kegagalan yang kita sesali, Tuhan mau tanya sama Anda, Anda bersedia, mengikut Yesus dengan kegagalan itu? Anda bersedia saudara? Lebih baik, kita menjadi pengikut, yang punya kegagalan, daripada kita gagal, jadi pengikut, sekali lagi, lebih baik, kita jadi pengikut, yang punya kegagalan, daripada, kita gagal, jadi pengikut, ikutilah dengan setia, setiap keberhasilan, jangan sampai lupa juga, tapi setiap kesalahan, penyesalan ini, biarlah membawa kita kembali, kepada jalan yang dituntun, untuk mengikut Yesus, kita lihat di akhir hidup Petrus, dan nanti saya akan bagikan, di ibadah terakhir ya, bagaimana Tuhan setia, memulihkan, trauma dia menyangkali, tiga kali, dengan cara yang begitu ajaib, Petrus dipulihkan, dan Petrus dipakai Tuhan luar biasa, untuk mengabarkan Injil, berikan kemuliaan untuk Tuhan, saya undang praise and worship, bisa bergabung, jemaat mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita buka hati kita sama-sama, biar Tuhan yang selidiki, segala kegagalan, kita bawa ke kaki Tuhan yuk, supaya penyesalan ini, gak kita renungkan sendiri gitu ya, kita hadapi yuk, kita hadapi sama-sama, dalam hadirat Tuhan, silahkan Riu, Kau simpan perkataan-Mu, jujur, tulus, murni, di hadapan-Mu, tak ada seluruh Kau dapati, di dalamku, dan hatiku terbuka, Kau sedidiki selalu, ku datang padamu, Bapak tegak, apa adanya, tiada yang, ku sembunyikan, yang kau lihat, pada aku, semuanya, ku berikan, kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu, hatiku, hati kami terbuka Tuhan, menerangku di matinku, kesimpan perkataan-Mu, tujur, jujur, murid, di hadapan-Mu, Pada seluruh Kau dapati di dalamku Dan hatiku terbuka Dukau selidiki selalu Kudahkan padamu Bapak terang apa adanya Tidak ada yang ku sembunyikan Yang kau lihat padamu Semuanya ku berikan kepadamu Apa adanya hatiku milikmu Sungguh-sungguh datang dengan apa adanya Kudahkan padamu Bapak terang apa adanya Tidak ada yang ku sembunyikan Yang kau lihat padamu Semuanya ku berikan kepadamu Apa adanya hatiku milikmu Mari kita sepakat sembah dia masuk ke dalam kasih karunia Kasih karunianya tersedia di rumah ini sekarang ini Maukah engkau membuka hatimu Biarkan dia terangi Biar terangi buka hatimu Apa adanya kegagalan dan penyesalan yang terjadi dalam hidupmu Biarlah itu tidak menjadi akhir Tapi bawalah di dalam persobatan Bawalah dengan hati yang sungguh-sungguh Aku menyesal Tuhan Tapi aku tidak mau berlama-lama Dengan penyesalanku Aku mau bawa ke altarmu Aku mau berbelak Daripada yang salah ini Aku mau menyerahkan kegagalanku Dan melihat kasih karunia Tuhan Kasih karunia Tuhan Penerimaan Tuhan Kasih Tuhan dalam hidupku Itulah yang menguatkan aku Itulah yang bisa membuat aku berdiri tegak sekali lagi Aku mengangkat wajahku Tuhan Memandangmu Memandang wajahmu Melihat kasih karunia Haleluya Haleluya Kudatang padamu Bapak terang Apa adanya Tiada yang Kami bawa penyesalan kami di bawah kakimu Kegagaran kami di bawah kakimu Tuhan Pulihkan kami Pulihkan kami Pulihkan kami Pulihkan kami Pulihkan kami Pulihkan kami Tolong kami Minta belas kasihanmu Tolong kami Apa adanya Hati Hati Kumilik Kami Datang padamu Bapak Kudatang Pada Pada Amu Bapak Terang Apa Adanya Tidak 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 Kepada-Mu apa adanya hatiku milih-Mu. Ambil waktu terdua barang beberapa saat ke depan ini. Saya percaya, Tuhan berbicara lewat firman Tuhan yang barusan kita dengar. Bagi Anda, Bapak-Ibu, Saudara-saudari, Mekinyang. Ketika mendengar firman Tuhan ini, roh kudus berbicara kuat dalam diri Anda. Ada sesuatu penyesalan yang begitu terjadi di masa lalu Anda yang belum pernah Anda akui selama ini. Dari waktu ke waktu, sepertinya itu terus menggelisahkan hatimu. Tapi saya percaya ketika Anda mendengar kebenaran firman Tuhan ini, firman ini memerdekakan Anda pada sore hari ini. Anda boleh datang apa adanya. Mungkin bahkan orang terdekat Anda enggak tahu. Orang tua emang enggak tahu. Anak emang enggak tahu. Bahkan mungkin pasanganmu enggak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan tahu. Bukankah dia Allah yang maha tahu. Dan kita boleh datang kepadanya, apa adanya. Sebab kita ini anaknya dan dia adalah Bapak kita. Apabila ada dari antara Anda yang sembari firman Tuhan tadi dibagikan. Tuhan berbicara secara khusus bagi Anda. Tuhan mengingatkan. Tuhan ingin memulihkan. Jangan biarkan Anda keluar dari ruangan ini nanti. Tanpa kemerdekaan yang Tuhan memang sudah sediakan hari ini. Dapat firman Tuhan yang kita dengar. Apabila Anda merasa demikian. Minta Tuhan berperkara dalam hidup Anda hari ini. Taruh tanganmu di dadamu saja. Apabila Anda yang merasa demikian. Taruh tanganmu di dadamu saja. Engkau bisa datang apa adanya. Akui di hadapan Tuhan. Ingat ujung penyesalan adalah pertobatan yang sejati. Datang kepada Tuhan. Minta belas kasihannya. Sadari kasih karuninya besar. Lebih besar daripada segala persoalan kita. Bahkan lebih besar daripada semua dosa dan pelanggaran kita. Akui di hadapannya. Kasihnya besar. Kasihnya besar. Kasihnya tidak pernah gagal. Untuk menerimamu. Untuk mengampunimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Kami percaya Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar. Itu memerdekakan kami. Terima kasih buat kasihmu yang tidak pernah gagal. Kasihmu yang tidak pernah berkesudahan. Kasihmu yang tidak pernah gagal. Untuk menerima kami apa adanya. Tuhan kami bawa hati kami. Tuhan kami bawa hati kami. Tuhan kami bawa diri kami apa adanya di hadapanmu. Tuhan pulihkan kami. Dan Tuhan merdekakan kami. Biar kami pulang dari tempat ini nanti sebentar. Dalam kondisi. Dimana kami ngalami kemerdekaan yang sejati yang datang dari Tuhan. Sehingga iblis tidak kami biarkan untuk menuduh terus-menerus dalam kehidupan kami. Kami percaya kami sudah dimerdekakan. Kami percaya kami sudah diampuni. Dan kami mau sungguh-sungguh hidup dalam pertempatan. Kami mau sungguh-sungguh hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Sejak hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Sore hari ini. Dan Bapak Ibu sebelum kita pulang. Mari kita angkat amplop perpuluhan kita. Sekaligus persembahan kita juga. Kita akan berdoa Tuhan di awal bulan. Di bulan yang baru ini di minggu pertama ini. Kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kami mau mengembalikan persembahan-persembahan ini. Ketika kami mengembalikannya. Kami sedang menyatakan posisi hati kami Tuhan. Bahwa kami mengasihimu lebih daripada apapun juga. Bahwa kami mau hidup menurut jalan-jalanmu. Firman Tuhan berkata. Terbualah persembahan-persembahan itu ke dalam rumahku. Kami mau punya hati seorang murid yang taat Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan. Kami mengembalikannya dengan sukacita. Dan juga kalau kami diberi kesempatan untuk menabur. Persembahan mingguan kami juga. Kami mau menaburnya dengan sukacita Tuhan. Dan lewat penaburan ini. Biar banyak gereja Tuhan didirikan, dirintis, misionaris diutus. Dan orang-orang bisa merasakan uluran tangan kasih Tuhan juga. Lewat diakonia, lewat mawar syaron peduli. Yang jadi bagian dari gereja mawar syaron ini. Tuhan kami mengucap syukur. Mari kita letakkan amplop kita. Mari angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu selesai dikasih Tuhan. Dan Tuhan kami mengucap syukur. Kalau kami punya Bapak. Yang begitu mengasihi kami. Yang menerima kami apa adanya. Yang kapanpun kami datang padamu. Yang tidak pernah menolak kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebenarnya kami pulang tinggal ke tempat ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapak. Kasih sayang yang tidak pernah gagal dari Allah Putra itu Yesus Kristus. Dan bersekutuan daripada Allah Ruhu Kudus. Menyertai hidupmu. Sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amen. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Silahkan duduk kembali. Silahkan duduk kembali. Silahkan duduk kembali. Tamam guys. Silahkan duduk kembali. Silahkan duduk kembali. Salah dingin. Silahkan tidur. Silahkan dudukça. Silahkan tidur. Silahkan puluk kembali menung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!